Intro Halo apa kabar, selamat datang di program isu terkini dimana kita akan berbincang langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai isu-isu mutakhir yang menjadi perhatian publik saat ini. Saya, Kausa Indriani. Bapak Presiden, sebagai foreign policy Presiden, Bapak mengalami sendiri bagaimana dunia internasional memiliki perhatian yang cukup besar terhadap isu di Papua. Bapak Presiden sendiri bagaimana memandang isu di Papua? Kalau kita bicara Papua, sebenarnya ada tiga isu utama atau tiga konteks yang berkaitan dengan Papua. Pertama adalah isu tentang kedaulatan. Dalam arti, kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia termasuk di dalamnya Papua. Masih ada elemen baik di dalam maupun di luar negeri yang mempertanyakan tentang kedaulatan dan keutuhan wilayah kita. Isu yang kedua adalah isu tentang keamanan. Karena kenyataannya masih ada gangguan terhadap keamanan penduduk yang dilakukan oleh elemen bersenjata yang ada di Papua. Meskipun jumlahnya kecil. Sedangkan isu yang ketiga adalah tentang pembangunan dan upaya meningkatkan kesejahteraan saudara-saudara kita di Papua. Oleh karena itulah kebijakan kita, pendekatan yang kita lakukan mengait langsung pada tiga isu itu. Kalau soal kedaulatan, saya kira sudah final, sudah selesai bahwa Papua dan Papua Barat adalah wilayah syah Indonesia. Dan selama saya menjadi presiden, diplomasi yang kami lakukan juga tegas seluruh dunia, negara-negara sahabat kecuali satu dua negara saja pada prinsipnya mendukung dan mengakui kedaulatan kita atas Papua. Yang kedua, kalau isu keamanan kita tentu bertugas untuk menjaga keamanan daerah termasuk keamanan penduduk. Oleh karena itulah, meskipun kita tidak melaksanakan operasi militer secara masif, tetapi kita bertugas untuk melindungi penduduk dan menjaga keamanan di situ. Nah, isu yang tidak kalah pentingnya adalah isu pembangunan dan kesejahteraan. Inilah yang sembilan tahun terakhir ini saya titik beratkan dengan berbagai kebijakan dan program aksi. Di samping otonomi khusus yang tujuannya adalah bagaimana kita bisa mempercepat dan memperluas pembangunan di Papua sehingga masyarakat Papua memiliki masa depan yang makin baik karena kesejahteraannya menjadi lebih baik pula. Itulah kalau saya ditanya isu utama yang berkaitan dengan Papua. Baik Pak, kemarin Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat menghadap Bapak Presiden di Istana Bogor untuk melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Bagaimana hasil evaluasi pelaksanaannya dan apa yang pemerintah pusat lakukan untuk membantu mendorong upaya-upaya penyelesaian di sana? Komunikasi antara para pejabat di Papua dengan kami yang ada di pusat ini sebenarnya sering dilakukan. Jadi kalau pers atau masyarakat luas seolah-olah jarang berkomunikasi sebenarnya tidak. Kemarin salah satu bentuk komunikasi yang kami jalankan dan kemarin memang saya persilahkan kedua Gubernur, Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat untuk menyampaikan kepada saya, kepada pemerintah pusat apa yang diinginkan, apa yang direkomendasikan agar otonomi khusus itu membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat Papua. Dan ingat, sebetulnya di samping otonomi khusus yang kita berlakukan, saya juga menetapkan sejumlah kebijakan yang sekarang juga dijalankan di Papua. Tujuannya adalah agar pendidikan, kesehatan, pangan, infrastruktur semua bisa ditingkatkan secara lebih signifikan. Kemudian kita juga memberikan kelonggaran kepada putra-putri Papua untuk mengikuti pendidikan dan posisi-posisi tertentu di pemerintahan. Ini yang sering disebut affirmative action. Ini juga boleh dikatakan semacam new deal, kebijakan khusus untuk saudara-saudara kita di Papua agar segera mempercepat ketertinggalannya dibandingkan saudaranya yang lebih dahulu maju. Nah, dalam konteks itu, kita perlu terus-menerus melakukan evaluasi. Setelah kita tingkatkan, setelah kita berikan yang lebih, apakah anggaran dan upaya-upaya yang lain, apakah masih ada yang diinginkan oleh Papua. Itulah inti dari pertemuan di Bogor kemarin, saya senang karena baik Gubernur Papua maupun Gubernur Papua Barat dan itu juga atas rekomendasi para bupati dan wali kota dengan terbuka dan gamblang menyampaikan usulan dan rekomendasinya. Pemerintah pusat tentu merespon dengan baik dalam arti dipelajari dan nanti akan digodok bersama-sama antara Jakarta dan Papua dan Papua Barat. Dengan demikian, kalau nanti harus ada penyempurnaan Undang-Undang Otonomi Khusus yang sering katakan Otonomi Khusus Plus dalam bingkai NKRI, maka dipastikan atau diharapkan itu betul-betul membawa manfaat yang nyata bagi saudara-saudara kita di Papua. Selama sembilan tahun Bapak memerintah, Bapak memiliki perhatian yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat di Papua. Apa yang Bapak harapkan terhadap masyarakat di sana dan juga pemerintah daerah di sana? Ya, dengan desentralisasi yang kita jalankan sekarang, dengan ditetapkannya Papua sebagai daerah otonomi khusus, dengan makin banyak kita alirkan anggaran dan sumber daya pembangunan ke Papua dan Papua Barat, serta jangan lupa, kebijakan yang kami terapkan di sana justru berangkat dari usulan Papua dan Papua Barat sendiri. Kami tinggal menyetujui, kemudian menetapkannya sebagai kebijakan nasional, disertai bantuan anggaran dan sumber daya yang lain. Nah, karena itu berangkat dari keinginan Papua dan Papua Barat sendiri, harapan saya sungguh dijalankan dengan sebaik-baiknya. Para gubernur, para bupati, dan wali kota juga harus bekerja sangat keras untuk mengimplementasikan apa yang direncanakan bersama pusat dan daerah yang justru kita mewadai keinginan dari Papua sendiri. Itu yang paling pokok bagi saya, seraya tentu kita harus sungguh-sungguh menjalankan apa yang kita lakukan ini untuk saudara kita. Memimpin Papua harus dengan hati, dengan tulus, dengan penuh kecintaan, dengan demikian insya Allah tahun demi tahun kita bisa memajukan kesejahteraan saudara-saudara kita di Papua. Itulah pesan dan harapan saya kepada seluruh jajaran pemerintah termasuk saudara-saudara kita semua yang ada di Papua. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Presiden. Demikian penjelasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang evaluasi pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Jangan lewatkan penjelasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada isu terkini episode berikutnya dengan berlangganan pada kanal Youtube ini. Kami menantikan komen dan saran Anda pada akun Twitter dan Facebook Presiden. Sampai bertemu lagi!